Pemirsa kerusuhan yang terjadi Senin malam di Dagoelos sempat membuat aparat menembakkan gas air mata ke arah pemukiman penduduk. Akibatnya saat ini warga Dagoelos merasa trauma. Mereka pun berharap tidak terjadi lagi kerusuhan dan lahan tempat mereka tinggal tidak diusik lagi. Beginilah situasi kawasan Dagoelos pasca kerusuhan Senin malam 14 Agustus 2023. Sebagian besar warga diperiksa kesehatannya karena khawatir terdampak gas air mata yang ditembakkan aparat saat kerusuhan terjadi. Salah seorangnya Ratna Ningsih dirinya merasakan sedikit perih di bagian mata akibat keluar rumah pasca penembakan terjadi. Ceritanya kemarin pas ada kerusuhan itu. Ya rasanya mah takut aja banyak keluarga kan punya anak kecil jadi khawatir aja kan takut ada celaka gitu gimana. Sempat kena gas air matanya gak bu? Ya ngisap-ngisap tapi ibu gak keluar kan lagi-betulan lagi sakit ya rumah tapi kan keisap. Pedih baunya ke ini. Harapannya gimana bu? Harapannya gimana? Ya mudah-mudahan cepat selesai aja jangan ini jangan keterusan aja. Pasannya juga kan tenang, damai mudah-mudahan minta itu lagi aja. Mudah-mudahan lahannya tetap jadi buat warga aja. Buat warga jangan diusik-usik lagi. Mudah-mudahan ke ini sama warga kasihan kan ibu mah warganya anak-anak warga kecil, banyak keluarga. Ya gitu aja ibu mah minta cepat-cepat selesai aja. Menurut tim advokasi warga Dago Elos Rifki Zulfikar, kerusuhan yang terjadi Senin malam tersebut merupakan dampak dari laporan warga yang tidak ditindak lanjuti pihak kepolisian Senin siang. Sebelumnya warga hanya bereaksi dengan memblokir sementara jalan di kawasan pemukiman. Namun apalat berupaya mengatasi kerusuhan tersebut dengan menembakkan gas air mata hingga sweeping ke dalam rumah warga. Tapi banyak lagi gas air mata yang diarahkan ke pemukiman warga. Ada beberapa rumah yang kena gas air mata yang diarahkan langsung ke rumah. Di dalam rumah ada ibu dan anak yang langsung terkena dampak gas air mata. Dan itu langsung mereka merasa sesak, merasa pengap gitu di dalam rumah. Kebayang gitu ya di dalam. Kalau teman-teman tahu kejadian kejuruhan dan yang lainnya itu seperti itulah kira-kira semalam yang terjadi. Nah itu yang kedua. Terus kemudian di malam hari ketika semua warga mempertahankan diri di wilayahnya. Mereka berjaga di beberapa wilayah karena ada sweeping-sweeping yang dilakukan oleh aparat kepolisian ke rumah-rumah. Bahkan ada yang masuk merangsap, memaksa ke dalam rumah warga, ke dalam properti pribadi warga. Yang memang itu kami anggap sebagai sebuah kekerasan yang lainnya. Itu yang kami sesalkan gitu. Kenapa? Ya kami kutuk keras-keras tindakan-tindakan aparat yang seperti itu. Terus kemudian salah satu kuasa hukum kami, Rizky Ramdhani, ditangkap pada saat malam, pada saat kondisi sedang chaos. Kemudian polisi menangkap secara paksa salah satu kuasa hukum warga. Nah itu yang memang kami sesalkan pada saat ini gitu. Upayanya setelah ini mau apa lagi nih jadinya? Ya pada saat ini sebetulnya kan kami, tuntutan warga kami menyesalkan ini terjadi banyak kekerasan. Kami hanya menggunakan hak warga negara kami untuk melapor. Kenapa? Tapi direspon dengan... Kasus diambil alihnya lahan warga Dagoelos oleh Muller CS, yaitu pihak yang mengaku sebagai ahli waris telah berlangsung sejak 2016. Pihak warga pun tetap memperjuangkan lahan yang telah menjadi tempat tinggal mereka sejak puluhan tahun silam.